Video aksi persekusi seorang pemuda yang dituduh sebagai pelaku pencuri sepeda motor di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi viral di media sosial. Dalam aksi tersebut, korban disekap dan dianiaya selama 7 jam oleh sekelompok orang di dalam rumah. Hanya dalam kurung waktu singkat, polisi dapat mengamankan 6 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan wanita. Inilah aksi penyekapan sekaligus penganiayaan yang dialami AL, seorang pemuda yang dituduh sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor. Persekusi itu dilakukan di sebuah rumah di kawasan Rawa Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tak hanya diinterogasi, AL juga dianiaya dengan tangan kosong, tongkat pancing, hingga ikat pinggang. Aksi persekusi ini merupakan bentuk kekesalan 4 pelaku. Mereka menuduh AL yang akan mencuri motor di depan rumah mereka. Para pelaku ini juga memaksa korban untuk mengakui perbuatannya jika tidak akan dimasa oleh warga. Berbekal rekaman video yang tengah viral itu, aparat reskrim Polsek Johar Baru langsung mengambil tindakan dan berhasil mengamankan 6 pelaku, diantaranya 2 orang wanita. 4 pelaku pria yang bertugas menganiaya korban, sementara 2 pelaku wanita yang berperan merekam dan mengunggah aksi penganiayaan ini. Ironisnya, korban baru dilepas setelah memberikan uang tembusan sebesar 500 ribu rupiah ke para pelaku. Semuanya mereka ini ada pelaku laki-lakinya ada 5 orang, namun demikian yang kita amankan 4 orang, satu masih DPO. Untuk cewek yang memvideokan dan memiralkan ini ada 2 orang. Hingga kini polisi masih mendalami motif persekusi ini. Apakah murni di latar belakangi tuduhan pencurian sepeda motor? Atau ada unsur lainnya? Mengingat dalam unggahan video ada tulisan kalimat dendam. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!